Hai Assalamualaikum jumpa lagi di Ewa channel semua tentang kuyuh nah kali ini saya akan memberikan ini gambaran ukuran mesin tetas yang saya gunakan untuk panjangnya ini yang saya hitung panjang dalamnya panjangnya ini satu meter terus lebarnya ini 60 cm terus ini dari ini rak dari dari atas ini sampai ini buat nampan itu 10 cm jadi 10 cm itu sini sampai ini batas atas ini ini nantikan buat Hai untuk rak terus ini ini dari rak sini sampai atap sampai atap ini 24 cm fittingnya fitting begini fitting tempel begini ini jumlah lampunya ada 6 jadi ini dibagi tiga ini ini sekitar 20 kayaknya 20 cm jadi ini dibagi tiga nanti sudah pas sendiri terus sini juga dibagi dua ini sekitar jaraknya dari sini sini itu dua puluhan cm jadi tinggal di ini kan tadi 60 bagi tiga nah dua titik begini ini pokoknya dibagi sini bagi tiga sana bagi dua terus ini yang paling penting ini bagian bawah dari bawah ini dikasih ini dikasih ini dikasih seng ini buat jaga-jaga kalau mati lampu ini ukurannya sini 20 sini 10 terus ini kan dikasih seng ini kan di lubang kalau dari bawah ini kan di lubang 10 sama 20 terus saya tempel seng begini jadi ini untuk nantisipasi kalau mati listrik terus jangan lupa juga ini ini di atas ini di tengah-tengah ya nah ini pas di tengah-tengah begini ini dikasih lubang ini buat ventilasi panjangnya 10 lebarnya 5 ini nanti ada tutupnya nah begini terus untuk kakinya kalau untuk kaki terserah kalau untuk kakinya ini saya buat yang tinggi biar jongkoknya enak jadi enggak terlalu ini enggak terlalu susah ini saya buat ini kakinya sekitar 25 sentinan kalau dibuat ini pendek juga enggak masalah yang penting ukuran dalamnya untuk lampunya saya ini biasanya memakai ini 15 Watt yang merek pilih itu kualitasnya bagus awet ini kalau dari dalam kan ini ini saya kasih triplex nah kalau dari luar gini ini kan masih ada ini di rangkaiannya kan masih ini sekitar 2 sentinan ini jadi ini untuk untuk instalasi kabel ini loh ini biar rapi jadi setelah itu ditutup lagi jadi kabel-kabelnya itu naruhnya disini untuk instalasi untuk pokoknya untuk kabel biar nggak berserak-serak itu ditutup lagi taruhnya sini ini untuk raknya begini modelnya begini ini muat kapasitas 500 terus nanti dibawahnya gini kasih nampan saya pakai nampan kasih empat nah sebelah sana sebelah kiri dua sebelah kanan juga dua untuk suhunya saya biasa memakai ini 37,8 ngalah terus 38,3 mati oke mungkin itu saja yang bisa saya bagi semoga ada manfaatnya terima kasih dan wassalam selamat menikmati